Pemirsa nilai impor Provinsi Jambi Februari 2024 naik sebesar 150 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 1,58 juta USD pada bulan Januari 2024 menjadi 3,95 juta USD pada bulan Februari 2024. Lima negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan Februari 2024 adalah dari negara Singapura, China, Malaysia, Austria, dan Taiwan. Sampai dengan bulan Februari 2024, kelompok mesin dan alat angkutan memiliki kontribusi terbesar terhadap total impor di Jambi, yaitu sebesar 60,66 persen. Diikuti kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 23,95 persen, serta kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 11,81 persen. Perkembangan nilai impor Provinsi Jambi bulan Februari 2024 dari negara-negara pengimpor utama. Transaksi impor pada bulan Februari 2024 berasal dari 6 negara, yaitu Singapura, China, Malaysia, Austria, Taiwan, dan Brazil. Transaksi impor terbesar sampai dengan bulan Februari 2024 adalah dari negara China yang mencapai 43,42 persen, disusul dari Singapura, yaitu sebesar 40,28 persen, serta dari Malaysia sebesar 5,45 persen. Impor Provinsi Jambi melalui tiga pelabuhan laut utama di Jambi, yaitu Pelabuhan Talang Duku Jambi, Pelabuhan Muara Sabat, Pelabuhan Kuala Tungkau, serta Pelabuhan Udara Bandara Sultan Taha. Nilai impor bulan Februari 2024 sebesar 3,95 juta USD, naik sebesar 150 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan impor ini dipicu oleh naiknya nilai impor pada kelompok komoditi makanan dan sejenisnya, kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya, serta kelompok komoditi mesin dan alat anggutan. Sebagian 60,66 persen lebih dari setengahnya berupa mesin dan alat anggutan. Jadi ini memang produk-produk yang digunakan untuk membantu proses produksi. berupa mesin dan peralatan, mesin dan alat anggutan. Posesnya 60,66 persen. Kalau dirinci menurut HS 2 biji, maka ini produk-produk. Ada mesin peningin, bagian dari mesin pembuat kertas, mesin berdaji, dan sebagainya. Ada kontainer besi dan sebagainya. Ini adalah produk-produk yang diimpor ke Provinsi Jawa. Ada kacang tanah. Ada kacang tanah yang kita masih. Bila dilihat perannya sampai dengan bulan Februari 2024, impor kelompok komoditi mesin dan alat anggutan memberikan kontribusi sebesar 60,66 persen dari total impor. Diikuti kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 23,95 persen. Dan kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 11,81 persen. Sedangkan untuk kelompok komoditi karet dan sejenisnya, serta kelompok komoditi makanan dan sejenisnya, masing-masing hanya berperan sebesar 1,63 persen, serta 1,95 persen. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. AminБu, selamat datang. Terima kasih.